Dan disini terlihat ya Jeffrey yang sedang mencari Dimas Tetapi ternyata Dimas sudah terlebih dulu pergi Kemudian dengan segera Jeffrey dan juga Pak Ben menyusul Dimas ke terminal Dan tentunya bersyukur sekali Jeffrey bisa menemukan Dimas Tetapi setelah melihat Jeffrey Disini Dimas ketakutan dan langsung kabur Kemudian disini terlihat ya Jeffrey dan juga Pak Ben yang langsung berlari mengejar Dimas Sepertinya disini Dimas sangat ketakutan ya Takut kalau sampai ditangkap dan dimasukkan ke penjara Dan disini kalian bisa lihat ya bagaimana berusahanya Pak Ben dan juga Jeffrey Untuk mendapatkan Dimas Aku mau kasih lihat gaca nasabah Kira-kira apakah Jeffrey dan juga Pak Ben akan bisa menangkap Dimas Kemudian disini terlihat ya Hakim yang sedang mencari data-data Thomas Sementara itu disini terlihat ya keadaan di penjara yang tadinya santai tiba-tiba menjadi rusuk Dan disini kalian bisa lihat ya tiba-tiba asap datang mengepul tentu saja semuanya jadi panik Dan disini Bagas yang lagi santai tiba-tiba juga terkejut karena melihat adanya asap Dan tentu saja semakin panik lagi ketika para napi yang lain berteriak kebakaran Dan disini kalian bisa lihat ya suasana pun langsung jadi ribut Disini terlihat ya para napi berteriak ya tentunya pada takut ya kalau sampai kebakaran Dan tentunya kalian semua bisa merasakan ya kepanikan para penduduk penjara Kemudian terdengar suara Pak Arjuna yang berteriak untuk membuka pintunya Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan tanggir cinta yang kupilih Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 hari ini Akankah disini para napi itu selamat dari kebakaran ini? Dan siapa sebenarnya yang menimbulkan kebakaran ini? Apakah memang benar-benar alami atau ada yang sengaja membuat kebakaran ini? Sima kelanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Terima kasih telah menonton